Penjabat Gubernur Aceh Ahmad Marzuki meminta segenap pimpinan Bank Aceh menjadikan bank milik pemerintah Aceh tersebut menjadi motor penggerak utama pembangunan. Hal itu ia sampaikan dalam rapat kerja Bank Aceh Triwulan ke-2 tahun 2023 yang dilangsungkan di Sabang pada Senin 17 Juli 2023. Saat ini, kata Ahmad Marzuki, masih banyak masyarakat yang utamanya tinggal di perkampungan yang tidak mengenal Bank Aceh. Tak salah jika kemudian sebagian masyarakat tersebut terjerat pinjaman online atau pinjol. Untuk itu, keberadaan Bank Aceh harus menyentuh ke seluruh pelosok daerah. Selain itu, Ahmad Marzuki juga meminta agar Bank Aceh bekerja sama dengan badan usaha milik Aceh seperti PT Pembangunan Aceh. Sinergi kedua lembaga diperlukan untuk memasarkan produk-produk unggulan Aceh. Kehadiran Bank Aceh harus dapat memberikan kemandirian ekonomi Aceh yang dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Aceh, kata Ahmad Marzuki. Sementara itu, Direktur Utama Bank Aceh, Mohamad Shah, mengatakan, sebagai bank daerah, mereka berkomitmen untuk terus membangun sektor UMKM. Langkah konkret yang telah dilaksanakan diantaranya menjadi bank penyalur kredit usaha rakyat. Bank Aceh, ujar Mohamad Shah, juga terus melakukan pembangunan gerai UMKM yang saat ini telah menampung sejumlah produk unggulan masyarakat. Pihaknya juga terus memetakkan potensi ekonomi daerah dan bimbingan teknis kepada pelaku UMKM bekerjasama dengan instansi pemerintah. Bank Aceh juga bekerjasama dengan sejumlah lembaga riset dalam rangka mapping potensi dan risiko. Mohamad Shah melaporkan, jika percepatan akselerasi masih menjadi tantangan yang dihadapi Bank Aceh. Karenanya, mereka terus berkomitmen meningkatkan percepatan penyaluran pembiayaan UMKM dengan profil dan risiko yang terjaga.